Halo teman-teman, aku Dev Batlayar, aku Joy Batlayar, kami The Batlayar. The Batlayar itu adalah grup musik yang terdiri dari kakak beradik, kakaknya, adiknya, yang berupaya menghasilkan atau memberikan wansa kehangatan dan kekeluargaan di dalam karya musik yang dituangkan baik di atas panggung maupun di bawah panggung. Dan The Batlayar ini terbentuknya, namanya tuh dari tahun 2014 awalnya. Jadi awal namanya itu, yaudah, jadi pas kita memanggung itu di acara, suatu acara, di penutupan perangkaian acara, kita ditanya nih sama tim Panitia, kamu mau dipanggilnya apa? Jadi kita pikir aja spontan, namanya apa? The Batlayar, THAE. THAE Buatlayar, nah, tapi berjalannya waktu, akhirnya kita ganti gini, D Buatlayar, pakai apostrof, pakai tanda kutip atas, The Batlayar. Dan berjalannya waktu lagi, kita bilang, ah, gak usah lah pakai tanda kutip. Akhirnya The Batlayar aja, D B A T L I A R. Nah, kenapa namanya D B A T, gitu, karena David dan Daniel nama kita. David Daniel Joy, The Batlayar. Nah, kenapa Batlayar? Karena Batlayar adalah nama keluarga. Iya, nama keluarga, fam dari Ambon. Dua kata, debat, layar, dan artinya itu setiap manusia itu mempunyai layarnya masing-masing yang mau ditunjukin ke orang-orang, tetapi sebelum layar itu ditunjukkan, ada perdebatan di dalam hatinya. Dan perdebatan itu ujung-ujungnya menampilkan layar yang versi terbaik dalam diri setiap orang. Kenapa kita mau seriusin debat layar ini dari 2014 tadi? Iya, karena kita dua, kita berdua suka nulis lagu. Jadi, meskipun Joy SMP atau SMA, tapi kita sama-sama pernah nulis lagu bareng nih. Iya, jadi dia punya lagu sendiri, aku punya lagu sendiri. Tapi di 2019, bikinlah satu buah lagu, lagu terpendam, lagu kita yang pertama. Dari situlah akhirnya bisa masuk ke industri-nya dari situ. Dan dibantu juga sama teman-teman yang lain juga sih. Dan kenapa kakak beradik, anggotanya, percaya ya, saling percaya punya passion yang sama di musik gitu. Dan akhirnya yaudah, kita berdua. Dan sekarang kami juga menjadi bagian di dalam Keina Kreatif. Kami debat layar sudah punya tiga lagu. Yang pertama judulnya Terpendam, Tertunda, dan Terimalah. Terpendam dirilis tahun 2020, tapi ditulisnya 2019. Jadi, itu berdasarkan kisah kami pribadi. Dan kami ingin memberikan pesan bahwa meskipun perasaan-perasaan yang terpendam, tapi tetap happy aja lah. Perasaan apa yang terpendam? Perasaan mengagumi cewek. Iya kan, kita suka sama cewek, tapi ternyata dia udah punya orang lain. Jadi, dia udah terpendam. Dan yang kedua itu, lagunya judulnya Tertunda. Jadi, Tertunda ini menceritakan... Tentang rencana-rencana yang tertunda, tapi kami ingin memberikan pesan dan menyemangati kita semua, diri kami juga, bahwa jalan perlahan tetap sampai ditujuan. Dan ini dibikin pas COVID ya? Bener. Terimakanya tertunda. Tahun 2020 di rilisnya. Dan yang terakhir itu judulnya Terimalah. Nyambung sama lagu yang kedua. Lagu Terimalah ini bercerita ketika kita mungkin ada rencana-rencana tertunda, tapi kita punya support sistem masing-masing. Mungkin ada yang support sistemnya pacar, warga, orang tua, dosen, dan lain-lainnya. Tapi yaudah, kita berterima kasih ke mereka karena mereka sudah menjadi support sistem kita. Dan lagu Terimalah ini kami persembahakan untuk orang-orang yang kami kasih. Yes. Harapan kami sebagai musisi adalah... Pasti pengen punya album sih ya? Iya, kami pengen punya album. Empat, lima album. Iya, sebisanya kita berkarya terus lah sampai kapan-kapan. Dan terus semoga karya-karya kami bisa mendapatkan ruang dan juga menjadi teman buat kamu yang para pendengar. Iya, dan yang pastinya kami ingin memberikan nuansa kehangatan dan kekeluargaan. Dan kiranya karya-karya yang kami rilis nanti bisa membuat teman-teman juga kangen rumah. Dan juga karya kami bisa berkontribusi di dalam industri musik Indonesia. Terima kasih.